Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Di video pembelajaran kali ini Saya dan kelompok saya akan menerangkan materi sebut terpisah kuali pendidikan Nah, teman-teman udah pada tau belum apa itu pisah kuali pendidikan? Sesuai dengan sejarahnya, pengertian fisikologi lebih cukup pada ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa pada manusia Jiwa manusia sendiri bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dipelajari secara objektif Maka, muncullah fisikologi sebagai tolak ukur perubahan jiwa manusia yang dilihat dalam bentuk perilaku Kata fisikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu fisikologi yang dalam istilah lama disebut dengan ilmu jiwa Kata fisikologi merupakan dua akar yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu fisika yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu jiwa Jadi, secara hartia, fisikologi memang berarti ilmu jiwa Sedangkan istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan terbiah yang berarti pendidikan Sekarang kita masuk kepada definisi fisikologi pendidikan Ada banyak definisi yang diutarakan pada ahli terkait fisikologi pendidikan Bahkan, fisikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subdisiplin fisikologi Bukan fisikologi itu sendiri Di antara salah seorang ahli yang menganggap fisikologi pendidikan sebagai subdisiplin fisikologi terapan adalah Arthur S. Reber pada tahun 1988 Seorang guru besar fisikologi pada Brooklyn College, University of New York City Dalam pandangannya, fisikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu fisikologi Yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut Yang pertama, penerapan disiplin belajar dalam kelas Yang kedua, pengembangan dan mengharumkan kurikulum Dan yang ketiga, ujian dan evaluasi bakat kemampuan Muhabidin Shah mengatakan, dapat dipastikan bahwa disiplin fisikologi pendidikan pada dasarnya mencurahkan perhatian pada perbuatan atau tindak tanduk orang-orang yang belajar dan belajar Oleh karenanya, fisikologi pendidikan mempunyai dua objek riset dan belajar Yang pertama, siswa Yaitu orang-orang yang sedang belajar termasuk pendekatan strategi faktor yang mempengaruhi dan prestasi yang dicapai Yang kedua, yaitu guru Orang-orang yang berkewajiban atau bertugas mengajar termasuk metode, model, strategi, dan lain-lain yang berhubungan dengan aktivitas penyajian materi pembelajaran Penglingkuh Fisikologi Pendidikan Fisikologi Pendidikan adalah ilmu fisikologi yang mempelajari tentang cara manusia belajar Dalam psikologi penyajar, intervensi pendidikan, pendidikan pengaturan, dan psikologi sosial Di dalam sekolah Yang mana Di bagi organisasi ilmu fisikologi pendidikan ini berkaitan mengenai Cara siswa dapat belajar Serta berkembang dalam sebuah subkelompok Dalam ruang lingkuh pendidikan yang lebih luas, biasanya akan membahas banyak hal Tak hanya proses belajar namun juga membahas tentang teori psikologi perkembangan Kesehatan mental, heritas, dan lingkungan evaluasi, belajar, dan masih banyak lainnya Sedangkan untuk ruang lingkup yang lebih sempit, penjelasannya hanya berkisar pada proses belajar-mengajar tanpa menjelaskan lainnya Menurut Soeja Prata Tahun 1574 Ruang lingkup psikologi pendidikan ada dalam peninjauan yang dilakukan 11 secara statis Yaitu kajian psikologi tentang siswa yang di dalam dunia pendidikan Yang mana mencakup gejala jiwa serta tingkah laku umum Sedangkan untuk peninjauan secara dinamis Psikologi pendidikan mencakup mengenai individu siswa Di dalam proses pendidikan terutama pada perubahan tingkah laku Psikologi pendidikan memiliki tujuan untuk mewujudkan tindakan psikologis Yang mana tepat di dalam interaksi yang terjadi di setiap faktor-faktor pendidikan Pengaturan psikologis mengenai peserta didik menjadi hal yang cukup penting dalam proses pendidikan Peran psikologi terhadap pendidikan dari sisi psikologis Perkembangan diriliswa dapat didasarkan pada kemampuan kognitif, afektif, serta psikogotor Kemampuan tersebut dapat terlihat dari perkembangan sikap, tingkah laku, motivasi, dan hal lainnya Selain itu ilmu psikologi juga memberikan peranan dan menfaat dalam sistem penilaian Misalnya melalui tes psikologi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan serta didik Agar nantinya lebih mudah dibimbing untuk membantu mengembangkan potensi di dalam diri Sejarah Psikologi Pendidikan Bersapat Bersapat kerap kali dianggap sebagai ilmu yang abstrak Padahal bersapat sangat dekat dengan manusia Bersapat sendiri merupakan suatu usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya Bijang kajiannya sangat luas dan mencangkup keseluruhan sejauh yang dapat dijangkau oleh pikiran Menurut Alimut Zafir, Bersapat berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta Tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya Menurut Plato, tahun 427-347 sebelum masehi Bersapat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran Yang asli, menurut Alimut Zafir, ciri-ciri berpikir secara kefulsapatan meliputi radikat Artinya, berpikir sampai ke akar-akarnya Manusia yang berfulsapat dengan akalnya berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki yaitu pengetahuan Yang mendasari segala pengetahuan Indrawi, universal yaitu fikir tentang hal-hal serta yang bersifat umum Dalam arti tidak memikirkan sesuatu yang parsial, konseptual Yang merupakan hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses individu Jika dilihat secara khusus, fungsi filsafat dalam psikologi juga bisa memberikan kerangka berpikiran sistematis Logis, sekaligus rasional untuk para psikolog, baik praktisi dan juga akademisi Dengan menggunakan ilmu logika yang menjadi salah satu cabang filsafat Psikologi juga akan diperkali dengan kerangka berpikir yang bisa digunakan dalam kerja mereka Semua ilmu pengetahuan dibangun atas dasar logika, begitu juga dengan psikologi B. Pendidikan Proses pendidikan itu sesungguhnya telah berlangsung sepanjang sejarah Dan berkembang sejalan dengan perkembangan sosial budaya manusia di permukaan bumi Bila diperhatikan dalam sejarah pertumbuhan suatu masyarakat Pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan generasi demi generasi Sejalan dengan tuntutan masyarakat Maju mundurnya suatu bangsa tergantung maju mundurnya pendidikan C. Psikologi Psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus mempelajari Meneliti dan membahas seluruh tingkah laku manusia Yang terlibat dalam proses pendidikan tingkah laku belajar oleh siswa Tingkah laku mengajar oleh guru Dan tingkah laku belajar mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Psikologi sebagai studi ilmu mengenai proses perilaku dan proses mental Bidang khusus yang terdapat di dalamnya sangat beraneka ragam Termasuk psikologi eksperimental, psikologi fisiologi, psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi klinis dan penyuluhan Psikologi sekolah dan pendidikan serta psikologi industri dan permesinan Dengan demikian, psikologi merupakan salah satu bagian dari ilmu perilaku dan ilmu sosial Anfaat dan metode psikologi pendidikan Terdapat paling penting dari psikologi pendidikan untuk peserta didik Ada pemerfaat dari psikologi pendidikan sebagai berikut Satu, merumuskan program pembelajaran secara tepat Dua, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai Ketiga, memberi kemimpinan atau konseling Keempat, memfasilitasi dan memotivasi belajar siswa Kelima, menciptakan iklim belajar yang kondusif Keenam, berinteraksi secara tepat dengan siswanya Ketujuh, menilai hasil pembelajaran yang adil Psikologi pendidikan sebagai bagian atau cabang dari psikologi tentunya Dalam memperoleh fakta-fakta pengetahuan yang diperlukan oleh ilmu ini Menggunakan cara-cara studi Dalam memperoleh fakta-fakta tersebut Psikologi pendidikan akan menggunakan metode-metode penelitian psikologi Seperti metode observasi Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Seperti serta didi atau objek lainnya dalam situasi wajar Terlaksana karena dengan berencana Hal-hal yang harus diperhatikan seorang peneliti maupun pendidi atau personal lainnya Yang akan menggunakan metode observasi dalam mengumpulkan data Antara lain Situasi wajar, berencana, kontinu, dan sistematis Metode observasi naturalistik Sejenis observasi yang dilakukan secara alami Karena itu, peneliti berada di luar objek yang diliti Atau tidak menampakkan diri sebagai orang yang sedang melakukan penelitian Metode eksperimen Secara tidak langsung tujuan dari peneliti atau pendidik menggunakan metode ini Untuk menguji kepsahan dan kecermatan kesimpulan Yang ditarik dari hasil temuan penelitian dengan menggunakan metode lain Misalnya observasi Kemudian menimbulkan keraguan-keraguan atau masalah baru Maka eksperimen atau percobaan dapat dilakukan Metode tes Metode ini dilakukan dengan memberikan tugas yang harus dilakukan oleh subjek Atau informant Baik berbentuk tulisan maupun lisan Metode ini ada kemiripan dengan metode eksperimen Metode interview Metode ini hampir ada kesamaannya dengan metode questionnaire Yaitu sama-sama memberi beberapa pertanyaan Kepada subjek atau responden Hanya saja interview digunakan untuk mencari data dengan menggunakan wawancara atau dialog secara lisan dan masih banyak lagi Menjadi dan menjalani profesi guru bukanlah hal yang mudah Tidak hanya harus menguasai materi pada bidang yang ditekuni Namun juga harus memiliki kemampuan dalam hal mengajar Ataupun menyampaikan dan mentransfer apa yang dimiliki kepada orang lain khususnya peserta didik atau siswa Baiklah sekian penjelasan kami seputar psikologi pendidikan Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semua Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh